Selamat malam, balik lagi sama gue Irvang di konten Fastbreak Dan sekarang hari ini kita akan ngomongin berita-berita terhangat ya Dari Dewa United nih kabar terbaru, Luki Abdi comeback Ini menurut gue cukup surprise sih orang-orang dan termasuk gue ya Karena orang kan mikirnya kayak yang marah gue bilang, gue malah mikirnya Saperius atau Kaleb Dan ternyata yang disback adalah Luki Abdi Yang kita tahu sendiri, Luki Abdi itu terakhir bermain pada tahun 2018-2019 Dengan mencatatkan 3,82 poin per game, 2,71 ribon per game dan 1,47 asis per game Menurut gue, Luki Abdi masuk ke Dewa United adalah tambahan yang bagus ya Mungkin buat backupnya Pawe, kita tahu kan walaupun ada Nikolas Maesa Tapi kan mungkin Dewa United butuh playmaker yang berpengalaman Apalagi Luki Abdi juga sudah malam melintang lah di IBL Sebelumnya kan di Tim Hamtua Menurut gue sih ini additional yang bagus ya buat Dewa United Luki Abdi juga bakal bisa ngebimbing kayak Nikolas Maesa Apalagi Pawe mungkin bisa jadi tahun terakhir Jadi tahun depannya si Luki Abdi ini bisa menjadi poin yang utama ya Menurut gue ini additional yang bagus sih buat Dewa United Apalagi ya semoga kita berharap lah ya kita Luki Abdi Mainnya kayak kakaknya Hardianus yang MVP final tahun lalu Kita berharap Luki Abdi juga gitu lah Makin seru Yang kedua nih kemarin gue kan sempat ngomong di video kemarin Gue belum tahu siapa aja nih player-player dari PON Bali Dan gue juga sempat ngobrol nih sama temen-temen gue Yang waktu itu pernah semarin juga sama PON Bali Yang tim-tim-tim PON Jakarta gitu gue ngobrol Dan ternyata surprisingly Bali kuat tuh Katanya ya Bali-Bali cukup kuat Isi pemainnya setelah gue liat Ada Yudhistira dari Hamtua Ada Neopande Yang kemarin main di Indonesia Patriots Dan sekarang juga di Bali Ada Winston yang di Bali United Menurut gue Bali sih Peta kekuatannya gue belum pernah nonton sih Tapi katanya sih kuat katanya Jadi ya patut ditunggu sih Permainan Tapi kalau ngomongin tentang pengalaman ya Kalau kayak Yudhistira gitu kan kita belum terbukti lah ya Kayak kemarin dia sempat Bali United Sebelum pindah tangan tua Minute play-nya kan dikit Jadi mungkin belum terbukti gitu Di IBL Kayak juga Neopande sama Neopande juga di Indonesia Patriots Kita tahu sendiri lah ya Kalau kita nonton Itu mini play-nya Kurang loh gitu Di Indonesia Patriots Dan tapi itu pemain bagus Gue juga sempat goblor sama Mario Davidson dan lain Yang pemain bagus Tapi mungkin Mungkin Ini kali ya Belum Masih banyak yang lebih bagus gitu Dari Neopande saat itu Kebutuhan tim juga Patut dilihat sih nanti Perkembangannya Tapi kalau Winston Nggak bisa diraguin sih Season pertamanya Kemarin Balemba United Juga bagus banget Jadi Patut ditunggu Tim Bali Kekuatannya bakal gimana Kalau kata orang-orang kan kuat Kita buktin aja Yang ketiga Ada berita dari Leicester Prosper Dan Jawa Main di Liga Internasional Kalau si Prosper ini Main di Meksiko Di tim Halcones de Salapa Sorry kalau salah sebutannya Susah banget Dia mencatatkan sudah main Sekian game Dengan 12 poin 0,33 block Dan 1,67 assist Gue belum pernah nonton langsung sih Leicester mainnya gimana Gue cuma main Dan gue lihat Leicester ini Mainnya Lebih semangat gitu Dibanding Dibanding di Indonesia Timnas Indonesia Lebih-lebih apa Mungkin Dia mau Perus something Mungkin ya Karena kebanyakan Di Indonesia Ada juga Beberapa yang positif Tapi juga Ada juga yang negatif Tentang Leicester Dan gue Lihat Leicester sih Paman Uncle Uncle Leicester ini Lebih semangat Di Meksiko Buat Jawa tuh Kayaknya Jawa tuh Belum main ya Di Liga Jepang Tapi kalau ngomong-ngomongin Pemain Indonesia yang keluar gitu sih Kayak kemarin Filipin itu ada Kalau gak salah Dia udah delapan pemain Yang main ke Liga Jepang Mungkin Indonesia harus Pemain-pemain Indonesia Harus ngikutin Kayak Filipina gitu Pemain-pemainnya keluar Coba Liga Internasional Karena menurut gue Di Liga Luar itu Ya Pasti lebih keras gitu Persaingannya juga Lebih kuat gitu Kita pasti jaganya Orang-orang yang lebih gede dari kita Ya lebih Tim-timatnya Tim-timat kita juga pasti Ya lebih-lebih bagus lah ya Harusnya Dibanding Indonesia gitu Buat-buat pengalaman sih Sebetarnya Berita selanjutnya ada Indonesia Patriots Yang kabarnya Akan main di IBL Kalau ditanya Setuju gak setuju sih Sebenarnya Pro kontra sih Kalau pronya ya Indonesia Patriots Ya kita tahu lah ya Di season sebelumnya Yang di season terbaru ini Di bubble Indonesia Patriots Benar-benar bagus gitu Kita lihat Pemain-pemain budaya Juga step up Gak nyangka juga Indonesia Patriots bisa Ngalain beberapa tim profesional kan Ya menurut gue itu Untuk jangka panjangnya Sangat bagus ya Tapi kontranya ya itu Kalau misalkan Indonesia Patriots ini main Kayaknya Masih spekulasi ya ini Kayaknya Tim baru yang keterima Cuma 4 deh Harusnya ya Soalnya kan Ya itu udah terlalu banyak Itu tim Dan Pak Junas juga mungkin Mempertimbangkan itu Ya tapi harapannya sih Tetap 5-5 aja sih Yang masuk dari Indonesia Patriots juga Itu sih Biar bisa Serulah Biar rame gitu Kayak PBA kan Seru banget kan Kalau nonton Selanjutnya Ada berita dari NBA nih Yang di Andre Jordan itu Pindah ke Lakers Dan Lakers tuh Rata-rata isinya pemain Pernah offstar semua Bahkan starting 5-nya Mungkin bisa offstar semua ya Carmelo Siapa lagi Westbrook Lebron Anthony Davis Terus Siapa Howard Ah Howard Ada di Andre Jordan juga Wah ini sih seru banget Apalagi nanti Kalau NBA mulai di tanggal berapa ya NBA mulai nanti di tanggal 20 Oktober itu Game pertama Lakers lah langsung lawan Golden State Warriors Dan game pertama sebelum Lakers itu ada Milwaukee Bucks lawan Brooklyn Nets Wah ini Dua laga yang patut ditunggu sih gimana Apalagi kita tahu kan Semuanya ternyata isinya pemain offstar Bucks juga baru juara Ini pasti seru banget sih Terus Dari-dari GSW juga Clay Thompsonnya udah mulai-mulai ternyata latihan Mungkin dia bisa main lagi nanti Waktu laga pembuka lawan Lakers Terus Squad Lakers nih Gue Bagi yang belum tau kan baca ini D'Andre Jordan Ada Trevor Ariza Ada Kendrick Nunn Ada Rondo juga yang balik Ada Howard Ada Carmelo Dan ada Marcus Morris Ini pemain nomor satu Sampai pemain nomor dua belasnya Itu bisa main semua Apakah Lakers bisa juara lagi Dengan squad Veterannya ini Patut kita tunggu sih Tapi gue sebagai pendukung Lakers Ya gue berharap Lakers mainnya Lebih baik lah Daripada season lalu Anthony Davisnya Jangan suka cedera Kaki kaca gitu Tapi kalau Anthony Davis cedera Masih Rondo Jordan dan Howard Ya menurut gue Squadnya cukup dalam sih Tapi tergantung Mungkin kerjanya Rondo Bisa bawa timnya atau enggak Atau Carmelo Yang banyak dilakukan Tapi malah Mainnya malah step up Atau ada kayak Dignan juga Ada Trevor Ariza Yang bisa nembak Menurut gue ini squadnya bagus banget sih Markiev Morris Defender Wah ini Ini patut ditunggu sih Lawan GSW Ya kita lihat lah Gimana Oke teman-teman itu aja Thank you banget yang baru nonton Jangan lupa like Comment dan subscribe Tunggu video-video gue selanjutnya di Fast Click Bye 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 Bye